Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Para mahasiswa jurusan sastra Indonesia semester 2 yang mengambil mata kuliah teori sastra Untuk pertemuan kita yang kedua tentang teori sastra ini akan bicara tentang sastra dan ilmu sastra Marilah kita simak apa yang menjadi inti dari perkuliahan kita hari ini Pengertian dasar kesusastraan Kesusastraan berasal dari kata bentukan su-sastra yang mendapat konflik ke-an secara simultan Istilah susastra berasal dari istilah Jawa kuno yaitu awalan su plus sastra Dalam bahasa Jawa kuno awalan su mempunyai arti baik indah, bagus, dan anggun Susastra dapat dipadankan dengan bellish letters Kata sastra dalam bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa sansekerta Dalam bahasa sansekerta itu kata sastra dibentuk dari akar kata sas dan akhiran tra Akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan mengajar dan memberi petunjuk pelaksanaan atau instruksi Akiran tra biasanya menunjukkan alat atau sarana Jadi kata sastra apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti alat untuk mengajar buku petunjuk pelaksanaan media atau sarana pengajaran dan buku instruksi Sebagai contoh kata silpa sastra yang artinya buku arsitektur dan kama sastra yang berarti buku petunjuk dalam seni bercinta Bertolak dari asal-usul istilah kesustrasaraan di atas dapat ditarik simpulan bahwa arti sebenarnya kata kesustrasaraan itu ialah buku sebagai sarana untuk mengajar hal-hal kebajikan atau kemuliaan misalnya ajaran moral etika filsafat kesusilaan kejiwaan dan masalah dasar kehidupan di tengah-tengah masyarakat kedua buku petunjuk pelaksanaan seni hidup yang baik misalnya buku yang berisikan ajaran moral dan kehidupan lahir dan batin pengertian ini menunjuk pada karasastra agung karasastra adiluhung atau karasastra kanon seperti ramayana karya walmiki mahabarata karya wiasa wulangreh karya paku buwano empat widotomo karya serimangku negara empat dan serat centini karya radian ngabeyi ronggo warsito apakah ilmu sastra itu ini kita bertanya tentang apakah ilmu sastra itu sendiri makalah kita perhatikan untuk oran berikut sastra sebagai cabang dari seni merupakan unsur integral dari kebudayaan yang berusia sudah tua artinya ilmu sastra itu sudah berlanjut usianya sastra telah menjadi bagian dari pengalaman hidup manusia sejak yaman dahulu baik dari aspek manusia sebagai penciptanya maupun aspek manusia sebagai penikmatnya sebagai ilmu pun sastra juga sudah cukup tua usianya jika bakal munculnya ilmu sastra ditandai ketika filosof Yunani yang bernama Aristoteles antara tahun 384 sampai 322 sebelum masai lebih dari 2400 tahun yang lalu telah menulis buku yang berjudul politika tulisannya itu memuat tentang teori sanresastra yaitu poisi dan drama selanjutnya istilah politika dalam teori kesusastraan disebut dengan beberapa istilah misalnya W.H. Hudson menamakannya dengan studi sastra karena dalam bahasa asingnya The Study of Literature kemudian Rene Weller dan Austin Warren menamakan dengan teori sastra dalam bukunya Teori of Literature kemudian Andre Lefeb menamakannya dengan pengetahuan sastra Literary Knowledge sedangkan ATU menggunakan istilah ilmu sastra Literary Scholarship untuk hal yang sama dalam bukunya sastra dan ilmu sastra pengantar teori sastra dari sudut terminologi kata ketiga istilah tersebut berbeda maknanya kata studi menyiratkan makna proses mempelajari suatu objek untuk memahami karya sastra sebagai suatu objek memulakan proses dalam mempelajarinya proses yang dilakukan berupa berbagai kegiatan belajar sehingga tercipta pemahaman terhadap karya sastra yang dipelajari kalau tidak dengan proses pembelajaran studi tentu pemahaman tentang karya sastra tersebut tidak akan terpenuhi kata teori menyangkut makna asas atau hukum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan karya sastra sebagai suatu objek yang dipelajari tentu ada asas-asas hukum-hukum landasan-landasan yang menopangnya sehingga ia terwujud sebagai sebuah karya sastra yang berbeda dengan karya-karya lainnya sedangkan kata ilmu menyangkut makna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala yang terdapat di dalam bidang tersebut sedangkan kata pengetahuan menyangkut sesuatu yang diketahui sebagai hasil dari proses belajar sastra dari keempat terminologi tersebut diperoleh gambaran bahwa tidak ada perbedaan prinsip yang melandasi seseorang dalam mendekati karya sastra justru perbedaan terminologi tersebut menambah wawasan kita tentang sastra yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan saling mengisi bagian yang ketiga kita akan berbicara tentang teori sastra apa teori sastra itu kata teori sastra berasal dari dua kata yaitu kata teori dan kata sastra apakah teori dan apakah sastra merupakan pertanyaan yang di dalam ilmu sastra menimbulkan fenomena yang tidak mudah dijawab dengan begitu saja kedua kata tersebut berada pada dua kategori kata yang berbeda sebagaimana yang telah dikemukakan pada ilmu susastra di atas yang dimasuk dengan teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum kategori kriteria karasastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra secara umum yang dimaksudkan dengan teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengatuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati teori berisi konsep atau urian tentang hukum-hukum umum suatu obyek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu suatu teori dapat didedusi secara logis dan dicek kebenarannya diverifikasi atau dibantah kesahihannya pada obyek atau gejala-gejala yang diamati tersebut dengan demikian teori sastra adalah bidang studi sastra yang memusatkan perhatian pada hubungan dengan konsep-konsep prinsip-prinsip kategori kriteria atau asas-asas sastra seperti studi tentang apakah kesusastraan itu bagaimana unsur-unsur atau lapis-lapis normanya baik secara intrinsik maupun ekstrinsik bagaimana kaidah-kaidah teks norma-norma pulisi prosa drama dan sebagainya jadi hakikatnya teri sastra adalah seperangkat pendapat yang dikemukakan seperti sewaktu keterangan mengenai sewaktu karya sastra baik secara formal maupun moral atau asas-asas norma-norma kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengetahuan hal-ihwal sastra sesungguhnya kata teori itu berasal dari bahasa latin teoria yang secara etimologis berarti kontemplasi terhadap kosmos dan realitas dalam hubungannya dengan dunia keilmuan kata teori berarti perangkat pengertian konsep proposisi yang mempunyai korelasi dan telah teruji kebenarannya teori sastra lahir melalui ilmu sastra sebab tujuan akhir sewaktu ilmu sastra adalah melahirkan sebuah teori sastra dengan demikian teori sastra merupakan klimak dari suatu penjelajahan keilmuan sastra penemuan terhadap teori sastra baru dianggap sebagai kualitas akademis yang dapat dijadi tolak ukur kemajuan ilmu pengetahuan namun teori sastra bukan tujuan utama mempelajari sastra teori sastra hanyalah alat sarana dan seperangkat analisis untuk memahami karya sastra secara maksimal minat terhadap teori sastra ini pada gilirannya juga menghasilkan beberapa tulisan yang bernilai bagi pengembangan ilmu sastra misalnya tulisan yang berupa tesis magister atau desertasi dokter sastra berikutnya akan kita bicara tentang kritik sastra jadi dalam mempelajari ilmu sastra ada teori kritik dan sejarah sastra apakah kritik sastra itu kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra kajian sastra analisis sastra dan penelitian sastra istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif terkesan menghakimi tampaknya masyarakat kita masih belum terbuka hati dengan kata kritik kata kritik dianggap kata yang bermakna negatif karena menilai sesuatu dari sisi kekurangan dan kelemahannya menghakimi seseorang atas kekurangannya sehingga orang yang dihakimi tidak dapat berkembang kata kritik dianggap sesuatu yang destruktif bermakna tajam dan menjatuhkan seseorang padahal sebenarnya pengertian kritik sastra tidaklah demikian seseorang yang terbuka hatinya untuk dikritik dia akan merasa bahwa dengan dikritik dia akan memperoleh masukan tentang kekurangan atau kelemahannya bahkan juga keunggulannya dengan demikian ia akan berusaha memperbaiki kekurangan dan kelemahannya sehingga karyanya akan menjadi lebih baik dan ia akan menjadi orang yang sukses dalam bidangnya demikian hanya dengan pengertian kritik khususnya dalam kritik sastra dengan pengertian seperti itu lambat laun kata kritik dalam pengertian kritik sastra digunakan secara meluas apalagi dengan terbitnya buku analisis yang dilaksanakan atau dilakukan oleh H.B. Yassin serta buku kritik dan esai kesuastraan Indonesia kritik dan esai kesuastraan Indonesia buku yang memuat kritik dan ulasan cerpen dan novel novel Indonesia yang banyak digunakan kalangan akademisi menyebabkan istilah kritik sastra digunakan secara meluas sebagai bagian dari ilmu sastra Semi ini nama lengkapnya adalah Atar Semi mengemukakan bahwa istilah kritik sastra telah mengalami usia yang cukup panjang dalam bahasa Yunani istilah ini telah dikenal pada tahun 500 sebelum Masihi yaitu dengan istilah kri-nein yang berarti menghakimi membanding dan menimbang kata ini menjadi dasar kata kriterion yang berarti dasar pertimbangan penghakiman orang yang melaksanakan pertimbangan penghakiman disebut kritis yang berarti hakim dari kata kritis inilah istilah kritik digunakan sampai sekarang orang yang melakukan kritik terhadap karya sastra disebut kritikus berikutnya pada bagian yang ke lima ini kita akan bicara tentang sejarah sastra karena apa hubungannya antara teori sastra kritik sastra dan sejarah sastra dalam ilmu ilmu sastra kita bicarakan dan kita simak seperti berikut sejarah sastra itu bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu di dalamnya dipelajari ciri-ciri sastra pada masa tertentu para sastrawan yang mengisi arena sastra puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra serta peristiwa-peristiwa yang terjadi disebutar masalah sastra dengan mempelajari sejarah sastra kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa tugas sejarawan sastra bukan hanya sekedar mencatat dan menginventarisasi karya sastra tetapi tugasnya lebih dari itu sebagai sewaktu kegiatan keilmuan sastra ia harus mendokumentasikan karya sastra berdasarkan ciri klasifikasi gaya gejala-gejala yang ada pengaruh yang melatar belakanginya karakteristik isi dan tematik perode-perode yang memuat karya sastra serta masalah lainnya yang menyangkut masalah sastra oleh karena itu dalam mempelajari sejarah sastra tidak lepas dari teori dan kritik sastra dengan demikian sejarah sastra mempunyai ruang cakupan yang cukup luas ada sejarah sastra suatu bangsa ada sejarah sastra suatu daerah ada sejarah sastra suatu kesatuan kebudayaan ada pula sejarah sastra sejarah sastra berdasarkan jenis atau sanre sastra misalnya sanre drama sanre cerpen sanre prosa sanre novel dan seterusnya ada pula sejarah sastra komparatif sejarah sastra komparatif ini yang disebut adalah sejarah sastra perbandingan antara satu sejarah sastra dengan sejarah sastra yang lain atau di negara satu ke negara yang lain dalam perkembangan sejarah sastra sejarah sastra suatu bangsa misalnya sejarah sastra Indonesia sejarah sastra Cina sejarah sastra Amerika sejarah sastra daerah misalnya sejarah sastra Bugis sejarah sastra Sunda sejarah sastra suatu kebudayaan misalnya sejarah sastra klasik sejarah sastra romantik sejarah sastra renaison Sejarah sastra Melayu, sejarah sastra modern Sejarah sastra berdasarkan sandra sastra Ada sejarah sastra perkembangan puisi Sejarah sastra perkembangan novel Sejarah sastra perkembangan drama Sejarah sastra komparatif Yaitu sejarah sastra yang mengkaji dan membandingkan beberapa karas sastra Pada masa lalu, masa pertengahan, dan masa kini Yang dikaji dan dibandingkan bisa meliputi karas sastra antar negara Atau karas sastra dalam suatu negara Pada bagian yang ke-6 ini kita akan bicara tentang hubungan Antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra Bagaimana ketiga wilayah keilmuan ini dalam hubungan atau kaitan satu dengan yang lainnya Teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra saling berkaitan Dan tiga disiplin ilmu sastra tersebut bukanlah disiplin ilmu yang terpisah-pisah Melainkan disiplin ilmu yang saling terkait dalam proses pengkajian karya sastra Teori sastra adalah pengetahuan yang mempelajari kaedah-kaedah Hukum, kategori, kriteria yang menyangkut aspek-aspek dasar dalam teks sastra Dan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam masyarakat Aspek-aspek dasar yang terdapat di dalam teks berupa aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik Yang menyatu dalam membangun karya sastra menjadi suatu yang utuh Aspek intrinsik karya sastra meliputi konvensi bahasa sebagai sarana sastra Konvensi budaya dan konvensi sastra itu sendiri Sedangkan aspek ekstrinsik berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakang timbulnya karya sastra Seperti unsur budaya, aliran, psikologi, filsafat, agama, dan politik Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra Baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata maupun konvensi sastra Yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan unsur luar lainnya Yang membangun keutuhan sebuah karya sastra Teori sastra memberikan gambaran keutuhan karya sastra Dari berbagai segi yang membedakannya dengan karya non-sastra Pada sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, memberi penilaian Tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra Kritikan diberikan untuk memberikan masukan kepada penulisnya Tentang kondisi karya sastra yang dihasilkannya Dengan harapan akan menjadi bahan masukan baginya untuk perbaikan selanjutnya Dengan kata lain, sasaran kritikus sastra adalah penulis atau penghasil karya sastra Untuk memberikan pertimbangan alas karya sastra dari sudut keunggulan atau kelemahan karya sastra Kritikus sastra tidak bersifat subjektif Dia harus bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra Dia bekerja berdasarkan atas teori sastra yang menjadi landasannya dalam memberikan penilaian terhadap karya yang ditelitinya Dalam hal ini teori sastra merupakan sumber ujukan bagi kritikus sastra Sehingga kritikus sastranya bermakna bagi penulisnya Kita mencoba melihat yaitu hubungan teori, kritik, dan sejarah sastra Di dalam suatu diagram ini Dalam diagram ini teori sastra itu berhubungan dengan kritik sastra Teori sastra dan kritik sastra itu berhubungan dengan sejarah sastra Artinya ada tentang sejarah teori sastra Dan ada sejarah kritik sastra Sejarah sastra sendiri dapat dikritik Jadi sejarah sastra sendiri dapat dikritik misalnya kekurangan-kekurangannya Kemudian teori sastra sendiri ada teori tentang sejarah sastra Bisa hubungan Ini adalah hubungan antar hubungan teori, kritik, dan sejarah sastra Dengan melihat hubungan antar ini Kita mencari bahwa sebenarnya Sewaktu ilmu itu saling melengkapi Saling kait-mengait Sehingga bisa kita pahami dengan melihat hubungan ini secara baik Pada akhir perkulian ini Kami akan memberikan tugas Jadi akan memberikan tugas bagaimana Anda harus menyelesaikan tugas dan latihan Kami ingatkan untuk mengerjakan tugas ini Ini dipikirkan dengan masak-masak sebelum menjawabnya Karena kalau tugas ini kita tergesa-gesa Begitu buka di forum di jawabnya Anda kurang hati-hati atau kurang cermat untuk menjawabnya Saya menginginkan tidak asal jawab Tetapi dipikirkan secara baik-baik Berikutnya juga saya ingatkan Anda Jangan mengkopi atau menurun atau menyalin pekerjaan orang lain Pekerjaan yang tidak saya perintahkan Itu jangan sampai terjadi Oleh karena itu Anda harus bekerja sendiri Mungkin sendiri Yang saya hargai adalah kreativitas Anda di dalam mengerjakan tugas ini Jawabannya tuntas dan baik Untuk itu ada lima soal yang harus Anda kerjakan Yang pertama Apakah arti dan hakikat sastra? Jelaskan jawaban Anda Yang kedua Jelaskan pengertian teori sastra Ilmu sastra Pengetahuan sastra Dan studi sastra Apa perbedaan dan persamaannya? Ketiga Mengapa dan apa sebabnya Teori sastra itu Termasuk menjadi bagian Integral Integral sebaliknya Dari ilmu sastra Kempat Bagaimana posisi kritik sastra Dan sejarah sastra Serta hubungannya Dengan teori sastra Dalam studi ilmu-ilmu sastra Jelaskanlah jawaban Anda Yang kelima Pilihlah salah satu karya sastra Boleh puisi Cerpen Novel Atau karya drama Lalu Lalu Kemudian Tuliskan sumbernya Sebutkan Nama pengarang Tahun terbit Judul karasastra Kota terbit Nama penerbit Dan halaman Setelah itu Berilah batasan Definisi sastra Berdasarkan karasastra Yang Anda pilih Tersebut Demikianlah Kuliah Tentang Teori sastra Yaitu ilmu-ilmu Sastra Untuk perkulian Kali ini Kita akhiri Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa